Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswa 27 yang memperbanggakan pertabat sama dan yang paling utama. Marilah kita sama-sama panjakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat Taufik Hidayah dan dayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara proses belajar-mengajar. Kalau kita lihat dari Tridharma ini merupakan Dharma yang pertama, karena yang kedua adalah penelitian dan pengertian kepada masyarakat. Bapak-Ibu semua di sekitar 26, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita mendapatkan serkah hidayah dan selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga selalu diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu. Mencari ilmu itu dalam agama adalah sebuah kewajiban. Dan kita selalu diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang baik, khususnya ilmu-ilmu yang datang dari agamanya. Salawat serta salam, semoga tetap dicerah Allah limpahkan kepada bimbingan kita, bimbingan kita, bimbingan-bimbingan Muhammad SAW pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tapi kita diberikan serta seluruh umatnya yang selalu tak patuh terhadap bimbingan kita. Bapak-Ibu kelas karyawan, kelas ekstensi yang saya banggakan setelah pada pertemuan kemarin kita pembahasan untuk hari ini dengan pokok bahasan elastisitas human and supply atau elastisitas kemintaan dan penawarannya. Mungkin Bapak-Ibu sering dan tidak memahami apa itu elastisitas, elastisitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Setiap kenaikan dan penurunan pelayanan yang diterapkan oleh instansi Bapak-Ibu, maka akan menurunkan dan menaikkan kepuasan daripada pelanggan atau kepuasan masyarakat. Atau mungkin juga setiap pelayanan yang Ibu kurunkan atau Ibu naikkan, Bapak-Ibu naikkan, tidak berdampak apapun terhadap kepuasan masyarakat. Kalau di instansi atau tidak berpengaruh apapun terhadap kepuasan pelanggan. Nah itu berarti ada elastisitas, ada inelastisitas. Nanti ada elastisitas yang memang sempurna, ada inelastisitas yang sempurna. Nah, kaitannya yang akan dibahas di sini, karena ini pengantar mikro, ini ekonomi, jadi kasus-kasusnya tentang elastisitas, akan dibahas tentang elastisitas dari permintaan dan penawaran. Baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran kemarin pada saat seperis paribus atau mengabaikan variabel lain atau variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permintaan maupun penawaran dari indikator yang lain dianggap konstan, itu seperis paribus. Jadi hanya harga saja. Nah, maka yang akan terjadi nanti dalam simulasinya untuk elastisitas permintaan misalkan terjadi karena ada perubahan harga, baik itu ilustrasi yang harganya karena kenaikan harga atau penurunan harga yang berdampak terhadap perubahan juga permintaan terhadap barang tertentu akibat dari penurunan harga ataupun pennaikan harga. Jelas pasti ada perubahan, ada dampak. Cuma dampak itu berubah naik, berubah turun, ataupun dampaknya tetap, tetap pasti ada dampak, ada aksi, ada reaksi. Nah, konversi elastisitas sebetulnya tidak hanya di ilmu ekonomi. Tadi dalam pemasaran, elastisitas misalkan pelayanan. Kemudian elastisitas yang terjadi di SKPD itu misalkan model kepemimpinan terhadap kepuasan itu bisa diukur elastisitasnya. Jadi dengan demikian bahwa konsep elastisitas ini tadi ya sudah kita bincang dan ceritakan ini digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon, reaksi, atau kepakahan dari variable terikat, ikat terjadi perubahan pada variable bebas. Nah, ini kalau dalam penelitian itu lebih kepada regresi ya, regresi. Jadi ada variable independen, variable bebas, ada variable yang terikat. Variable dependent, ada independent, ada dependent. Nah, seberapa besar respon, reaksinya, atau kepekaannya, maka dihitunglah elastisitasnya. Nah, ilmu ini kenapa penting untuk diketahui untuk mengambil keputusan. Jadi kapan kita harus menaikkan variable bebas supaya variable terikat berdampak sesuai yang kita inginkan. Kapan harus menurunkan variable bebas, independent, supaya variable yang terikat sesuai dengan yang kita inginkan. Atau bahkan kita mengabaikan dulu perubahan dari variable bebas, variable independent, karena ternyata hasil konsep elastisitasnya tidak terjadi perubahan atau kita menginginkan hal sesuai yang kita inginkan di variable terikatnya. Atau mungkin juga ada strategi lain. Jadi decision makernya atau pengambil keputusan bisa kita konsep, bisa kita setel, bisa kita skenario-kan, kita skenario-kan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin decision maker di luar sana menurut orang lain tidak rasional, tidak logis. Tapi ternyata kita kaitannya dengan manajemen strategi mungkin punya strategi lain. Ya sah-sah saja, itu bukan konsep decision maker atau pengambilan keputusan yang kita ambil terkadang kita tidak masuk di akal menurut orang lain. Tapi menurut kita juga sebenarnya tidak masuk akal. Tapi ternyata kegilaan itu, pengambilan keputusan itu diambil karena kita kaitannya dengan manajemen strategi nanti ke depannya. Nah, selanjutnya bahwa besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien tadi, elastisitas atau indeks elastisitas. Sehingga nanti penginterprestasiannya atau pembacaan dari maknanya kita bisa baca dan kita interprestasikan sehingga maknanya seperti apa. Dan langkah selanjutnya untuk pengambilan keputusan kita bisa menentukan langkah-langkah yang menurut kita bisa bermanfaat dengan resiko yang paling terkecil bagi usaha yang kita lakukan. Nah, sebagai contoh misalnya, elastisitas, harga, dan permintaan. Jadi di sini yang variable dependent dan variable independentnya adalah harga dan permintaan. Atau bisa terbalik juga ya, kadang-kadang permintaan jadi variable independent, dan harga jadi variable dependent. Atau dibalik juga, harga menjadi variable independent dan permintaan ini yang terikat, yang dipengaruhi oleh harga atau menjadi variable dependent. Nah, elastisitas harga permintaan ini digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang. Nah, di sini berarti yang menjadi variable independent, variable penyebab, itu adalah harga pricing. Dan yang menjadi variable terikat adalah atau variable dependent adalah demand. Jadi, bisa saja juga perubahan permintaan akan menyebabkan harga naik atau turun. Nah, kalau ini kebalik, justru permintaan yang menjadi variable, atau demand yang menjadi variable independent, variable yang menjadi, apa istilahnya bebas, dan harga menjadi variable ketikat atau variable dependent. Ada-ada, misalkan, permintaan saat menjelang, padahal harga tidak naik. Permintaan harga di musim mau lebaran, itu permintaan terhadap lagi melunjak tinggi, sehingga berpengaruh juga elastisitas terhadap harga. Karena banyak diborong, permintaan banyak, maka potensi terhadap harga yang terpengaruh, yang terdikat juga bisa menjadi naik. Artinya apa? Terkadang dalam elastisitas, harga dan permintaan, bisa juga kalau dalam kasus ilustrasi di slide ini, harga menjadi variable independent, variable yang bebas, dan permintaan menjadi variable yang terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh variable harga. Maka permintaan disebut variable dependent. Takti di lain kasus, elastisitas ini bisa berubah, menjadi elastisitas permintaan dan harga. Artinya apa? Variable permintaan menjadi variable independent, yang bebas, justru malah harga menjadi variable yang dependent, atau yang terikat oleh variable permintaan. Karena kasus utama dalam fenomena ini, sebetulnya yang terjadi adalah karena fenomena permintaan yang meningkat. Maka pada akhirnya, harga pun akan menjadi mengalami perubahan. Dan di situ harus dihitung elastisitasnya. Tetapi di masa-masa normal perekonomian, biasanya elastisitas itu yang terjadi adalah elastisitas harga permintaan. Artinya harga yang menjadi variable independent. Karena mungkin itu kenaikan ongkos produksi, entah itu kenaikan karena ongkos angkut yang nangik, sehingga harus terpaksa menaikan harga, atau pajak cukai dari pemerintah yang dinaikan, maka biaya produksi untuk menentukan harga jual itu juga menjadi naik. Nah, dengan kenaikan itu, maka akan merubah juga permintaan. Atau bahkan mungkin tidak merubah apapun permintaan. Ini yang disebut nanti ada elastisitas atau inelastisitas, ada juga, apa istilahnya, elastisitas sempurna, dan inelastisitas sempurna. Begitu, Bapak Ibu. Mungkin kami di sini bisa dipahami dulu. Nah, untuk konsep elastisitas, sebetulnya tidak hanya harga permintaan, harga penawaran, banyak itu kasus elastisitas. Bisa dikonversi kepada ilustrasi-ilustrasi yang lainnya. Terus kenapa? Dalam kasus ini banyak sekali ilustrasinya terhadap harga permintaan, men, suplei, pricing. Karena mata kuliah yang kita pelajari hari ini adalah berhubungan dengan ekonomi mikro, tentang kebutuhan rumah tangga. Di rumah tangga itu kan ada permintaan, Anda butuh untuk konsumsi beras, kemudian minyak goreng, kemudian telur, terigu, tepung. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Dan di situ ada permintaan kan ada suplei dari perusahaan untuk memasuk ke kebutuhan rumah tangga. Nah, di mikro ini masih kecil seperti yang tadi ya. Dulu melibatkan tentang pemerintah, kemudian juga kebijakan fiskal, kebijakan moneter ya, karena masih mikro. Maka dari itu beberapa kasus yang kita sampaikan dalam perkuliahan di sini ya, selalu berhubungan dengan permintaan dan suplei, terutama untuk kebutuhan barang-barang yang rumah tangga. Sebetulnya. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Dan selanjutnya, kumus menghitung elastikitas adalah kuantiti perubahan, artinya setelah berubah, kita sebut kuantiti kedua, dikurangi kuantiti, artinya kuantitas jumlah barang yang diminta saat terjadi perubahan dan kuantiti dari barang saat sebelum terjadi perubahan. Atau kita menyebut dengan kuantiti satu. diberbanding kuantiti satu. Dan perbandingannya ya, dibagi pricing perubahan, dikurangi pricing awal, sebelum perubahan, berbanding dengan pricing awal. Atau kalau kita mau membuatkan rumus lebih sederhana, delta ke kuantiti, dibanding dengan kuantiti, dibagi delta pricing, berbanding dengan pricing harga dari barang tersebut, produk tersebut. Coba kita ilustrasikan, misalnya kasus harganya menurun. Jangan Anda juga di rumah tangga beli apa lagi, selain beras, tepung, terigu, minyak goreng, telur, buah-buahan juga kan. Misalkan kasusnya jeruk itu biasanya Rp20.000, sekarang menurun. Atau sekarang musim mangga. Mangga dari per kilo Rp15.000 sekarang menurun. Jadi Rp10.000. Itu kan ada perubahan harga. Maka bagaimana pengaruh atau perubahan terhadap permintaan konsumen yang membeli mangga tersebut. Nah, setiap perubahan pricing, baik itu menurun maupun nani, maka akan berdampak terhadap permintaan dari pembeli itu. Nah, dampaknya besar atau kecil, nah di situ kita hitung elastisitasnya. Jika dampak atau index coefficient elastisitasnya diperoleh satu atau bahkan 0, itu yang disebut dengan inelastis. Jadi kalau dalam bisnis inelastis, ini jangan dilakukan. Karena tidak terjadi dampak yang berpengaruh signifikan. Nah, lakukanlah yang terjadi elastisitas. Untuk elastisitas biasanya akan diperoleh coefficient. Korelasinya itu lebih besar daripada satu, dua, tiga. Bahkan ada yang unlimited sampai ribuan kali elastisitas. Nah, itu disebut dengan elastisitas sempurna. Sempurna itulah bagi para pedagang yang diinginkan oleh para pedagang. Sehingga di situ akan diperoleh laba yang besar. Nah, kemudian jika inelastis, apalagi sama dengan 0, itu inelastis sempurna. Wah, kalau begitu, ngapain ya? Jadi pedagang punya keputusan untuk melakukan hal tersebut. Nah, coba kita kasuskan ya. Ini beras ya. Pilih beras. Produk beras. Nah, misalkan kasusnya berasnya menurun. Walaupun sekarang harga beras sudah enggak 4 ribu. Enggak ada. Di atas 10 ribu. 12, 16, bahkan ada yang 20 sekian ya. Beras organik. Yang beras merah, yang organik itu lebih marah. Misalnya 1 ribu itu sampai 20 ribuan lebih, bahkan ada yang di atas 30 ribu. Mungkin kualitas dan proses produksinya lebih rumit, lebih emalakan waktu yang lama, dan lebih harus teliti dan sabar. Sehingga nanti harga jualnya menjadi tinggi. Tetapi bagi kita, apalagi yang pas-pasar ya, yang penting kebutuhan pokoknya terpenuhi lah ya. Biasanya beras merah, kita mah ya. Kalau ada dimakan, kalau enggak ya. Enggak apa-apa. Tapi bagi sebelintir orang yang buat mereka uang itu tidak menjadi masalah, yang penting adalah kualitas, ya mereka akan membeli barang-barang yang tadi. Seperti organik, kemudian beras merah organik, beras hitam organik, yaitu mereka tidak menjadi masalah. Yang penting buat mereka kualitas. Kalau buat kita kan yang penting kuantitas. Bukan berarti menyelekan kualitas, tetapi terkadang kemampuan dan daya beli dari masyarakat seperti kita ya masih terbatas. Kita harus perlu mengalokasikan anggaran buat yang lainnya juga. Baik, kita balik ke kasus yang selain di hadapan kita. Misalkan kita ingin mengetahui seberapa besar koefisien elastisitasnya sehingga nanti pengambilan keputusan jika kita sebagai pedagang apakah lakukan proses penurunan harga, penaikan harga ini, atau pending penaikan harga karena elastisitasnya kecil misalkan, atau inelastisitas. Atau mungkin juga lakukan hal-hal harus A, harus B misalkan. Ini hasilnya nanti kita bisa ketahui dari hitungan-hitungan ini. Misalkan didapati sebuah kasus bahwa pada saat beras hari kemarin 4.000 per kiloknya, jumlah beras yang dibeli konsumen, yang artinya kita berdagang habis sampai 10.000 kilogram. Kalau 10.000 kilogram berarti 10 ton. Minggu kemarin saat harga 4.000, kita jualan sampai habis 10.000 ton. dan terdengar kabar dari para petani, dari pemerintah juga entah kenapa, sebabnya yang jelas harga beras menurun. Sehingga kita pun menjual, minggu kemarin kita di 4.000, dan sekarang kita sesuai pasaran jual 3.000. Dan ternyata saat di 3.000, ternyata berdampak juga terhadap konsumen, pembelian konsumen. Dalam hal ini kita menyebutnya adalah permintaan. Pada saat 3.000, minggu sekarang, ternyata habis sampai 15 ton. Stok kita yang hanya 15 ton, kalau kemarin 10 ton itu kita masih ada cadangan, 5 ton, kalau sekarang habis semua, dan harus secepatnya dilakukan pemesanan, misalnya. Maka dari kasus ini, akibat perubahan harga, dan harga menjadi variable independent, variable bebas. Sementara hargi ini kuantitas, bimen, barang yang tadi 10 ton menjadi 15 ton, itu menjadi variable terikat, terikat oleh harga. Dan kita menyebut sebagai variable dependent. Ada variable independent, ada variable dependent. Cuma kita ingin hitung berapa elastisitasnya. Apakah ini elastis, atau inelastis, atau elastisnya juga sempurna. Bagi kita para pedagang, yang dicari harusnya elastis. Yang kita cari lagi adalah elastisitas sempurna. Di situ biasanya perubahan harga itu akan sempurna. Artinya apa? Pada saat hasil indeks koefisien seperti itu, maka pedagang harus melakukan variable independentnya, supaya dependentnya tadi terbukti sudah elastisitas sempurna. Baik, kita kembali kepada kasus yang di hadapan kita, di slide kita, di mana kasus beras tadi, harga minggu lalu waktu Rp4.000, kita habis menjual Rp4.000, Rp10.000 ton, atau Rp10.000 kilogram. Dan minggu sekarang, kita dengan harga Rp3.000, terjual lebih banyak lagi, Rp15.000 ton, atau Rp15.000 kilogram. Berapa elastisitasnya? Maka kita masukkan rumus-rumus yang tadi, di mana kuantiti perubahan tadi, kuantitinya Rp15.000, Rp15.000 ton. Kuantiti sebelum perubahan tadi Rp10.000, atau Rp10.000, maka kuantiti perubahan, dikurang kuantiti sebelum perubahan, Rp15.000 dikurang Rp10.000, sama dengan Rp5.000, berbanding dengan kuantiti sebelum perubahan, Rp10.000, berarti Rp1 per 2, atau Rp5.000 per Rp10.000. Sementara, harus dibagi berbanding juga, pricing perubahan, dikurang pricing sebelum perubahan. Pricing perubahannya Rp3.000, jadi berubah dari minggu lalu ke minggu sekarang, asalnya Rp4.000 jadi Rp3.000. Ini kasus harga yang menurun. Kasus harga yang menurun. Karena sewaktu-waktu juga ada kasus harga yang naik. Harga yang naik. Rp3.000 dikurang Rp4.000, itu Rp1.000, berbanding dengan kuantiti sebelum perubahan. Rp4.000. Rp1.000 berbanding Rp4.000, Rp1.000 berbanding Rp4.000. Di atas tadi, dari sisi kuantiti, kita dapat Rp1.000 berbanding Rp2.000. Dan dari sisi pricing, kita juga dapat Rp1.000 berbanding Rp4.000. Atau min Rp1.000 berbanding Rp4.000. Sebetulnya makna min tidak berarti apapun. Bukan berarti jadi kurang. Tidak. Itu hanya karena dampak saja. Karena kalau kasusnya harganya naik pun, akan terjadi minus. Cuma biasanya minusnya ada di atas. Ada di potensi kuantiti. Tidak di harga. Kalau harganya menurun, itu ada di perbandingan di pricing. Dampak dari pricing perubahan, dikurang pricing sebelum perubahan, berbanding dengan pricing sebelum perubahan. Jika 1 per 2 berbanding atau dibalik di 1 per 4, itu sama dengan minus 2. Karena ada kata minusnya. Tapi tadi seperti yang saya bilang, makna minus di sini tidak ada arti apapun. Artinya bukan berarti minus ini jelek. Bukan berarti minus ini kurang. Tidak. Tetapi perbacaan elastasisitannya tetap saja 2. Jadi diabaikan. Hilang saja. Karena tidak bermakna apapun yang minus ini. Artinya apa? Bahwa coefficient elastisitas permintaan beras tadi, produk beras tadi, ini didapat 2. Tadi saya bilang jika lebih dari 1, itu disebut dengan elastisitas. Nah ini 2 ini berarti lebih dari 1. Ini elastis nih. Walaupun elastisnya kecil ya. Karena kalau unlimited, lebih besar dari 1, lebih besar sekali, sampai tidak terhingga, nah itu sempurna. Nah, bagaimana cara membacanya atau menginterprestasikan dari coefficient determinasi terhadap produk beras dari kasus yang kita dapatkan di sebagi ini? Yang pertama, nilai yang diperoleh adalah negatif. Ini merupakan keadaan yang selalu akan terjadi. Jadi kasusnya kalaupun harganya naik pun, minus ini pasti terjadi. Cuma minusnya di posisi pricey, di posisi quantity, bukan di pricing. Tapi kalau kasus harga yang menurun, maka akan di posisi pricing yang minusnya. Tapi kalau pricing kasusnya meningkat, maka akan di posisi quantity. Nah, dalam coefficient elastis, tanda negatif biasanya diabaikan saja. Karena ini akibat dari penurunan harga menaikkan permintaan. Dan kenaikan harga menurunkan permintaan. Jadi diabaikan saja, tidak berarti apapun. Bukan berarti minusnya menjadi jelek. Tidak. Itu hanya diakibatkan selalu seperti itu. Karena dampak penurunan harga menaikkan permintaan. Dan kenaikan harga menurunkan permintaan. Jadi selalu seperti itu. Jadi tidak bermakna apapun. Artinya maknanya tetap dua. Setiap pengurangan harga, jadi makna milih hasil perhitungan di atas, perubahan harga sebanyak 1% akan menimbulkan perubahan permintaan sebanyak 2%. Dari mana perubahan 1% maka akan menyebabkan dua kali lipat perubahan di permintaan. Nah, tadi ya. Setiap pengurangan harga, tadi kan berubah 1.000 ya. 4.000 ke 3.000. Berarti perubahannya 1.000. 1.000 per 4.000 itu 25%. Perubahan harganya menurun dengan 25%. Dan akan menambah permintaan sebanyak 50%. Karena dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Nah, ini elastis. Elastis. Kita bayangin saja. Perubahan kita hanya merubah 25% harga ke penurunan, maka akan menyebabkan kenaikan permintaan atau penjualan sebesar 50%. Jadi, apa yang kita di variable independen, variable bebas, akan merubah variable terikat dua kali lipat. Satu persen berbanding dua persen. Dua kali lipat. Jadi, menurunkan kita harga 25%, maka akan menaikkan penjualan itu 50%. Dan jika keadaan seperti ini, karena namanya elastisita, maka bagi para pendagang, kalau memang keadaan dan coefficient elastisitasnya diperoleh seperti ini, ini lakukan. Karena lumayan berdampak yang luar biasa. Menurunkan. Tapi juga jangan sampai menurunkan, tapi sampai di bawah harga pokok pembelian. Jangan juga. Walaupun ini berdampak ke pembelian, tapi Anda tetap rugi. Maksud saya, bahwa ternyata penurunan ini memang sudah terjadi dari suppliernya. Ada penurunan. Setelah itu diakibatkan musim panen yang bersamaan, atau mungkin musim panas yang bagus, sehingga proses pengeringan padi, itu juga tidak memakan biaya dan waktu yang lama, sehingga para petani, para supplier pabrik itu bisa memproses produksi dari padi itu dengan cepat. berbeda kalau di musim hujan misalkan, dia mengeringkan, kemudian memproses pemanenan juga karena cuaca, itu jadi proses yang lama. Sehingga dia harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih lagi, karena terhambat cuaca. bisa saja kan faktor-faktor itu hanya satu misalnya saja. Atau mungkin pemerintah menurunkan beberapa biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Bisa saja yang jelas, kita sebagai pedagang saat mendapatkan pasokan itu harganya sudah turun. Tapi kalau harga pasokan tidak turun di Rp4.000, abongkannya elastisitasnya seperti ini, jika Rp3.000 diturunkan, maka akan menyebabkan permintaan atau penjualan menjadi 15 ton. Jangan dilakukan. Walaupun elastisitasnya elastis, maka Anda akan tetap rugi. Kenapa? Karena harga pokok pembeliannya tidak ada di posisi Rp3.000, di Rp4.000. Anda setiap kilo akan rugi Rp1.000. Seperti itu. Jadi walaupun elastisitas, itu tidak berdampak apapun. Kalau harga dari suppliernya tetap tidak mengalami penurunan atau penaikan. Ilustrasi ini jika terjadi dari pemasok, dari supplier, dari produsen juga terjadi penurunan. Membacanya seperti ini. Dan jika sudah kenyataannya seperti ini, maka kita harus jual dalam posisi sebanyak-banyaknya. Artinya, artinya mampang-mampeng. Elastisitasnya terbagus, penjualan bagus. Kemudian yang kedua, ini misalkan dengan kasus harga meningkat. Di balik ya, supaya tidak susah, angkanya kita samakan saja. Walaupun dalam realisasinya, di masyarakat bisa saja, bukan dari angka yang hampir sama dengan yang tadi di penurunan. Nah, cuma kasus meningkat ini memungkinkan banyak terjadi. Karena lama naik, para pedagang ke sekolah biru, tapi pada saat sudah turun, mereka sangat jarang ada kasus seperti beras tadi. Dari 4.000, dia sportif untuk menjadi 3.000. Sangat jarang. Karena tadi itu, sehingga terjadilah istilah di para konsumen, di masyarakat itu, nuda agama, hari naik, kura biru nuda naik, hari turun mah, are-are. Karena mereka, seperti, pertama jarang sekali dari sisi syariah, yaitu sportif, jujur. Kemudian yang kedua, selalu punya pola pemikiran yang begini. ah, mungkin bisa naik diri, lama harus diturunkan, naik diri, bisa naikkan. Padahal sportif saja. Karena pada saat turun, mereka akan ada statement dan kepercayaan dari masyarakat bahwa pedagang jujur, kalau turun juga, kalau pun naik, nanti masyarakat tidak akan hilang kepercayaan. Karena dia sportif. Betulnya. Tapi kan yang terjadi setarang, para pedagang itu, ada punya pola pikir, kekhawatiran, namun turun, naik diturunkan, soksyen, mungkin pas naik, hasil diri. Padahal, nggak begitu. Konsumen akan memandang lebih, tambah percaya kepada para pedagang yang berjual sportif, seperti tadi. Namun realisasi, seperti yang kita lihat, kalau turun itu, para pedagang seperti yang, enggan untuk menurunkan. Icinwe gitu, paling tidak angkat. Tapi pada saat sudah naik lagi, mereka dengan cepat-cepat menaikkan. Kalau nggak menaikkan harga, kadang-kadang menurunkan kualitas daripada produk yang dijual, diletikan, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke kasus harga yang meningkat. Misalkan, minggu lalu itu, harga, contoh tadi, kalau tadi kan, kalau sekarang, misalkan, dari permintaan itu, dari Rp4.000, minggu lalu itu, harga Rp3.000. Habis Rp4.000. Nah, sekarang, habis 10 ton. Dan setelah minggu sekarang, karena ada kenaikan, dari harga minggu lalu Rp3.000, habis kita Rp10.000, habis Rp15.000, dan minggu sekarang, ternyata ada perubahan harga naik, jadi Rp4.000. Jadi baru dua hari, hari kemarin, dan sekarang kita jual, di posisi harga Rp4.000. padahal, minggu lalu, kita jual di Rp3.000. Waktu Rp3.000, kita habis berah, kita ini sampai Rp15.000, terjual kepada konsumen. Artinya, masyarakat yang meminta itu, ada Rp15.000 ton berah. Nah, sekarang, kita harus menjual, di harga Rp4.000. Nah, dan ternyata, hanya terjual Rp10.000. Sebenarnya, pendapatan masyarakat tetap, tetapi, mereka kan harus mengalihkan biaya yang mereka miliki. Itu tidak hanya untuk berah, tetapi mungkin buat anggaran-anggaran yang lain. Bahkan mungkin yang berah tadi, disubstitusi, di atau diopros, istilahnya, ini dengan jagung, dengan yang lainnya. kalau bicara kebutuhan, sebenarnya tetap banyak, tetapi, mereka mungkin, istilahnya, mengefasienkan, karena pendapatannya, memang, bukan pendapatannya, karena harga yang tadi, itu menjadi berubah naik mahal. Nah, maka yang dihitung dengan rumus tadi adalah, kuantiti perubahan, ini karena sekarang jadi menurun 10 ton, dari kuantiti minggu lalu, yang awal 15 ton, berbanding kuantiti minggu lalu, 15 ton, maka 10.000 dikurang 15.000 minus. Kalau terjadi kasus kenaikan, maka yang terjadi di posisi kuantiti, kalau tadi di posisi pricing yang bawah. Kemudian pembaginya, 4.000 harga perubahan minggu sekarang, yang terbaru, itu 4.000, berbanding dengan harga sebelum perubahan, 3.000 minggu lalu, dibagi harga sebelum perubahan, atau P1, 3.000. Maka, minus 5.000, berbanding 15.000, itu 1 per 3, minus 1 per 3, dibagi 1.000 per 3.000, atau 1 per 3. Maka, tetap saja, elastisitas itu selalu ada minusnya, tapi itu tidak berarti apapun. Artinya apa? Elastisitas permintaan terhadap beras, pada kasus harga sebagai variable independent, atau variable bebas, dan permintaan sebagai variable dependent, sebagai variable dependent, sebagai variable terikat, diperoleh, coefficient elastisitasnya, 1. artinya apa? Pembacaannya, tadi, sama, bahwa nilai yang diperoleh adalah negatif. Tadi, ini merupakan keadaan yang selalu akan terjadi, yang disebabkan, tadi, penurunan harga, menaikkan permintaan, dan kenaikan harga, juga akan menurunkan permintaan. Ini selalu terjadi. Maka dari itu, tanda negatif biasanya diabaikan saja, tidak berarti apapun. Maka jika diperoleh, coefficient determinasi minus 1, maka itu dibaca sama dengan 1. jadi makna yang tadi diperoleh tadi itu adalah, setiap kenaikan harga, 1 per 3, dari mana? Tadi kan harganya naik, naik 1.000, minggu lalu itu kan 3.000 harga, minggu sekarang 4.000, jadi naik 1.000, naik 1 per 3-nya. Maka akan menurunkan permintaan sebanyak, 1 per 3, 1 per 3, yang 5.000. Dan ini adalah 1 banding 1. Artinya, dari hasil perhitungan di atas, perubahan harga sebanyak 1 persen akan menimbulkan perubahan permintaan sebanyak 1 persen. Ini juga masih elastisitas, tapi cil sekali. Maka dalam decision maker di penjual, ini sebetulnya tidak terlalu diuntungkan. Tapi kalau kita di akademisi, cukup hanya bisa menjawab, ini sudah cukup. Untuk mengimplementasikan, harus paham, jangan sampai apa yang kita lakukan ini, tidak berdampak apapun, terhadap keuntungan kita. Seperti itu. Elastisitas harga permintaan disempurnakan nanti, bahwa cara yang digunakan yang tadi itu sebetulnya memiliki kengemahan, walaupun tidak salah juga untuk menghitung. Maka disempurnakan dengan rumus. Jadi, ada rumus tambahan yang tadi, kalau tadi 15 ribu per 10 ribu. Sekarang, perbandingannya itu diikutsertakan juga seluruh dimensi dan indikator yang lainnya, sehingga seperti ini rumusnya. Dan diperoleh koepisien determinasi akibat dari perubahan penurunan harga tadi, kalau tadi 1%, sekarang 1,4. Ada perbedaan sedikit ya, 0,4. Tapi intinya hampir sama-sama elastisitas. Cuma kalau dengan ini, diperoleh 1,4. Tapi masih kecil juga, harusnya elastisitas dimensi itu 100, 1 juta, bahkan unlimited saking banyaknya, sehingga digitnya melalui jumlah digit, triliunan, ya itu elastisitas sempurna. Maka, kalau jadi pedagang, itulah yang harus dilakukan. Sementara kalau yang terjadi elastisitas, permintaannya itu di bawah 1, itu jangan kita lakukan, rugi. Nah, kriteria ukuran, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang disebut dengan elastisitas itu, jika koepisien elastisitas di atas 1. Di atas 1 ya. Dan jika di bawah 1, itu inelastisitas. Seperti 0,9, 0,8, itu di bawah 1. Nah, sementara jika elastisitasnya sama dengan 1, tadi ada ya, itu sebetulnya bukan elastisitas. Tapi unitary, disebut dengan unitary. Dan itu menurut saya juga jangan dilakukan. Unitary, inelastisitas, apalagi, apalagi inelastisitas sempurna. Sama dengan 0, itu sempurna. Wah, rugi, kacau. Jangan. In unitary aja, sama dengan 1 aja tadi, jangan. Tidak berdampak apapun, hanya break even point lah, kalau dalam bisnis itu ya. Nah, apalagi di bawah 1, itu inelastis. Apalagi sama dengan 0, inelastisitas sempurna aja. Kerugiannya sekerugian yang sempurna. Yang harus dilakukan adalah, yang di atas 1, jika itu disebut elastisitas. Yang wajib kita lakukan lagi adalah, jika limited ya, unlimited, atau elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna. Walaupun sangat jarang sekali ya, tapi terjadi di produk-produk tertentu. Nah, perubah permintaan dan elastisitas harga permintaan. Nah, ini ada sebuah kasus, ilustrasi ya. Ada perubahan harga dari 1.000 menjadi 800. Itu ada di kuadrat 1. Misalkan, kemudian ada perubahan lagi, dari 800 menjadi 600. Eh, di kuadrat 3 berubah lagi, dari harga 600 menjadi 400. Ternyata kuadrat 4 juga berubah lagi, dari 400 malah menjadi 200. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan harga ya. Bagaimana nih dampak elastisitas terhadap permintaan? Berapa elastisitas demand-nya? Elastisitas permintaannya? Nah, selain kita hanya mampu menghitung, juga harus mampu menginterkestasikan, dan decision maker-nya, jika Anda menjadi pedagang seperti apa. Baik, coba kita hitung ya. Perubahan yang terjadi dari 1.000 ke 800, kan 200 tuh perubahan harganya ya. Nah, kemudian perubahan jumlah yang diminta dari 4.000, dari 2.000 ke 4.000, juga itu 2.000 ya. Jadi, untuk menghitung koepisien elastisitas, demand ini ya, ini adalah perubahan yang diminta, ini 2.000 ke 4.000, kan 2.000, kemudian titik tengahnya 3.000, maka 2.000 per 3.000, 2 per 3, dan perubahan harganya 1.000 ke 800, itu 200. Di titik tengahnya ini, antara 800 dan 1.000, itu 900. Sehingga koepisien determin, koepisien demand, elastisitas demand, 2 per 3 per 2 per 9, sama dengan 3. Nah, tadi jika kita lihat kriteriannya, ini adalah elastisitas. Elastis ya. Sehingga jika jadi dagang, setiap penurunan 2 per 3, maka akan menaikkan, setiap penurunan 2 per 9, maka akan menaikkan kuantitas 2 per 3. Atau setiap 1 persen harga, baik kenaikan maupun penurunan, maka akan merubah permintaan sebanyak 3 persen. 1 banding 3. Wah, ini elastis. Untung, lakukan kalau memang seperti ini. Kemudian bagaimana jika terjadi di kuadran 3, E2, karena ada perubahan lagi, malah semakin menurun dari 800 ke 600. Berapa perubahan harganya? Sama-sama 200, tapi titik tengahnya kan ada di 700. Ini 200 ke 700. Kemudian bagaimana perubahan dari sisi kuantiti. Di sini kan 4.000 berubah ke 6.000 ya, permintaannya. Dan titik temu antara 4.000 dengan 6.000 itu di 5.000 ya. Ini 2.000 per 5.000. 2 per 5 per 2 per 7, maka diperoleh elastisitas demand-nya 1,4. Ini juga elastis, cuma kecil. Artinya apa? Setiap perubahan 1 persen harga, maka akan merubah permintaan 1,4. Lebih tinggi dari 1. Jadi tidak unitary. Elastis, cuma elastisitasnya kecil menurut saya. Ini juga sebenarnya elastis, tapi ini juga jangan dilakukan menurut saya. Nah, bagaimana sekarang dari kasus kuadrat 3, di mana ternyata harga terus menurun, setelah dari 600 menjadi 400. Sehingga ada perubahan juga terhadap jumlah yang diminta menjadi 8.000. Nah, perubahan kuantiti itu 2.000 kan, 8.000 per 6.000. Dan titik tengah kuantiti yang diminta 8.000 dan 6.000 adalah 8.000. Jadi 2.000 per 7.000. Perubahan harganya 200 berbanding 500, jadi 2 per 7 per 2 per 5. Ini elastisitas permintaannya 5 per 7. Artinya apa? Setiap perubahan harga 1 persen yang dirubah, baik naik maupun turun, maka akan merubah permintaan sebanyak 5 per 7.000. Nah, ini elastis. Jadi jangan dilakukan. Kalau kita sebagai pendagang potensi seperti ini, jangan mau karena rugi. Perubahan harga 200, maka merubah permintaannya itu luar biasa. Ini elastis. Jangan dilakukan ini perubahan seperti ini. Kemudian juga di kuadrat 4, ini perubahan harga terus menurun 200, jumlah yang diminta 10.000. Jadi 2.000 per 9.000. Perubahan harga dari 8.000 ke 10.000-2.000 terhadap harga di titik tengahnya, antara 8.000, 10.000 ke 9.000. Begitupun dengan harga, perubahan 200, titik tengah 400, dan 200-300, sehingga koefisien determinasinya diperoleh 1 per 3. Dan ini artinya inelastis. Pada produk di kuadrat 3 dan 4, kita jangan lakukan. Jadi jangan lakukan penurunan harga. Lebih baik tetap saja. Atau kita tidak men-stop barang terlalu banyak. Tapi dalam kuadrat 1 dan 2, itu masih mending. Yang 2 masih mending. Kalau yang 1 bersyukur itu, elastis. 3. Yang kita cari adalah elastisitas, demand-nya itu unlimited. Artinya di atas 3, misalnya bisa 1.000, bisa 1.000.000, perubahannya. Dan itu yang akan menguntungkan bagi para pedagang. Walaupun dalam jangka panjang, ini juga tidak akan terlalu berlangsung lama. Mengingat nanti akan terjadi yang namanya tarik pulun antara permintaan dan penawaran. Sehingga nanti akan terjadi equilibrium atau keseimbangan. Baik, Bapak-Ibu. Saya kira untuk elastisitas pada malam hari ini, saya kira cukup sampai di sini. Karena art virtual itu terlalu lama juga. Terkadang kita, apalagi ini tidak sinkron, artinya malah. Yang penting substansi materi tentang elastisitas kita sudah nyampe. Minggu depan kita lanjutkannya ke slide berikutnya. Ini tentang kurupa, elastisitas maupun elastisitas. Jadi masih berseri, bersambung dengan pertemuan untuk minggu depannya lagi. Jadi beres sampai di sini bukan berarti pokok bahasan di pertemuan ini beres. Tidak, ini masih menyambung untuk minggu depannya. Dan saya kira, nah ini elastisitas bukan permintaan ini, tapi diakibatkan oleh pendapatan konsumen atau pendapatan masyarakat yang berubah. Kemudian juga konsep elastisitas yang dipakai dalam teori ekonomi mikro. Ini saya kira akan disampaikan pada pertemuan minggu depan. Dan saya kira untuk minggu ini, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan, walaupun malam pulang kerja, kemudian capek, kita bisa menyimak tetap ya. Karena konsekuensi kelas ekstensi itu yang malam. Tapi bersyukur juga hari ini kita masih daring, sehingga Bapak-Ibu di selah-selah habis kerjanya masih bisa menyempatkan, melakukan pertemuan perkuliahan. Bisa ada yang di rumah, bisa yang di mobil, di perjalanan, atau bahkan masih di kantor. Jika nanti sudah luring, sudah barang tentu, kuliah kita ini dijadwal setelah maghrib dan beres jam 21 atau jam 9 malam itu harus ada di kelas pertemuan. Sebetulnya, bagi mahasiswa maupun bagi dosen, ada hal-hal yang diuntungkan dari darinya. Sama juga ya, karena paginya itu kan juga kita tidak nganggur atau tidak kosong. Tetap mengajar di kelas reguler, bahkan untuk struktural, di selah-selah waktu itu juga sudah ekstra pekerjaan itu ya. menyangkut pelayaran-pelayaran dan lain sebagainya. Nah, saat malam, saat jamnya harusnya istirahat, seperti yang Bapak-Ibu jalankan, itu juga harus melakukan proses pengajaran. Nah, ini sangat sudah dimaklum bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama mengalami lelahnya dalam bekerja. Karena batasan manusia itu juga kan pasti ada batasan. Dan pada saat lelah itu terjadi, dikhawatirkan tadi tidak optimal ya, baik yang audien yang mendengarkan maupun penyaji atau fasilitator atau dosen dalam hal ini dalam mentransfer ilmu yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang didinginkan. Maka dari itu, dalam virtual ini juga secara substansi tetap nyempe, tapi secara sisi waktu juga tidak terlalu lama karena akan menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Baik, Bapak-Ibu, listah 27 yang yang terbanggakan, saya kira pertemuan sekarang, ini cukup sampai di sini, kita cukup menunjukkan hamdara, Alhamdulillah, mohon maaf apabila jenisnya kekurangan, kesalahan, dan kehilapan, tentu saja yang benar itu sampaikan dari Allah, kalaupun banyak salah, itu jelas karena kegodohan dan kehilapan dosen juga sebagai manusia biasa. Terima kasih, bilahi topi kuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.